Intro Ayo, Grando, kita pergi dari sini Nenek, ini siapa? Mau dibawa kemana kerbaku? Aku mau makan kerbaku ini Jangan coba-coba menggunakan Jangan, jangan makan kerbaku, Bang Mana posa itu? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku bukan duga kau Berang dong, mau apa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku membawamu ke hadapan malampir Tidak, tidak Kamu tidak boleh melakukan itu Krishna, Krishna Tolong biung Krishna Bertumah saja Kamu berteriak Tidak akan ada Orang yang mendengar Di atasmu Jadi sebaiknya Kamu diam saja Ikut aku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapapun Apalagi nana-nana seperti kamu Dasar anak sombong Kamu pasti akan takut Padaku Terima kasih telah menonton 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 Bopo Bopo Terima kasih telah menonton Ia mematikan semua sarang-sarangnya Lalu bagaimana Lalu bagaimana Aku akan berusaha Bagaimana ini Sampai jumpa. Bapak! Semua manusia memang tidak tahu diri. Kami sudah berusaha untuk membantunya. Tapi apa bahasannya? Ega untuk menyakitiku! Malah perasaanku. Siapa kalian? Siapa kalian? Kami adalah bunga hijau, menunggu hutang ini. Aku harus memarsu damku pada perebah ke badanmu. Tapi bagaimana caranya, Bopo? Menguntung. Itu kata kuncinya. Apa kamu? Ijinkan aku ketemu dengan kajikmu binarang. Tidak boleh! Hei! Hei! Mau kemana kamu? Mau kemana? Cepat keluar! Tolonglah. Ijinkan aku ketemu dengan kajikmu binarang. Ini mengangkut hidup anak hamba. Kajikmu binarang tidak bisa diganggu! Ayo keluar! Ayo keluar! Kajik! 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 Jangan memutus perjalanan, Kanjeng. Itu sangat membahayakan anak hamba, Kanjeng. Perjalanan itu sangat berbahaya sekali, Kanjeng. Jangan. Baiklah, baiklah. Selamat pagi. Aku sendiri yang akan berusaha menggepaskan kembali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ikut aku. Baik, Kanjeng. Dengan keris kentalak cakra, Aku harus bisa mengalahkan Butoh Ijo. Aku tidak ingin siapapun mengganggu ketentraman rakyat Manguntur. Tunjukkan di mana tempat Butoh Ijo. Aku akan berusaha menyelamatkan putrimu. Baik, Kanjeng. Baik, Kanjeng. Baik, Kanjeng. Disini, Kanjeng. Buangnya. Butoh Ijo itu menyekap anak hamba, di gua ini, Kanjeng. Aduh. Itu suara anak hamba, Kanjeng. Aduh. Aduh. Jaga diri obat darah. Apa yang telah dilakukan. Butoh aja itu, Tanah melaksanya. Aduh, tolongkan. Kamu tenanglah. Tenanglah. Aku akan berusaha menyelamatkan putrimu. Kamu tunggu di sini. Iya, Kanjeng. Aku akan hadapi Ibu Tojo. Tentang, Kanjeng. Tentang. Aku akan menarik. Terima kasih telah menonton Bapak Anakku Bapak Terima kasih Terima kasih Kanjeng telah menolong anak hamba Terima kasih banyak Kanjeng Kanjeng telah Telah sudi menolong hamba Hamba sungguh sangat tersanjung Kanjeng Berdirilah Oke Kanjeng Kalian tinggal di mana Kami tidak punya tempat yang tetap Kanjeng Kami tinggal Dari hutan satu Ke hutan yang lainnya Kanjeng Tapi tempat ini sangat berbahaya Bagaimana kalau Botoy Juri datang Dan mengganggu kalian Ya kami tahu Kanjeng Tapi kami tidak bisa Berbuat apa-apa Kami ini orang kecil Yang tidak punya apa-apa Kanjeng Begini saja Bagaimana kalau kalian ikut dengan aku Barangkali putrimu bisa menjadi dayang di istana Mangun Terima kasih Kanjeng Terima kasih banyak Hamba janji Hamba akan menjadi daya yang sedia untuk Kanjeng Dan hamba akan mengambilkan diri hamba Pada Kanjeng Kejurit Panggil ke Pak Herdayang kemari Baulat Kanjeng Baulat Kanjeng Eh Tapi Siapa gadis itu Ini Arimbi Dia akan bekerja sebagai dayang di istana kita Arimbi Dia dari rati di cukup Dialah putrimang untuk Salam hormat Kanjeng Nama tambah Tanya teman go Apa Kanjeng mengambil mbak Sayang Arimbi akan bekerja di istana kita Tolong beri dia tugas Dan tunjukkan kamarnya sekalian Jolat Kanjeng Sambah mohon diri Mari putambah Jadi kamu udah yang baru disini Iya Apa yang bisa aku melihatkan Kamu harus menggantikan kami mengelap semua barang-barang disini Kami sudah lelah Iya Aku dari pagi mengelap ini semua Saring di dalam kamu Tapi mana bisa aku mengerjakan semua ini sendirian Sanggup tidak sanggup Kamu harus menutup mbak kami Kami akan lebih lama tinggal disini Cepat Cepat He Kamu ini lamban sekali Kalau seperti itu Kapan selesainya Dan ingat Jangan sampai kamu menjatuhkan guci-guci ini Kalau sampai pecah Kami tidak akan segar untuk menyakiti kamu Ngerti? Kurang ajar manusia-manusia Sebisanya mereka memerintah Mereka harus aku kasih pelanjara nanti Eyang Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Eyang membawa gadis itu Dan Chris Gentala Cakra ke Istana? Aku baru saja menyelamatkan gadis itu Dari cengkeraman Buto Ijo Buto Ijo? Iya Ratio Dia hampir menjadi tumbal Buto Ijo Sudah sepantasnya Eyang menyelamatkan dia Karena dia adalah rakyat memuntuk juga Aku bangga sekali pada Eyang Eyang seorang pemimpin yang sangat baik Dan selalu memikirkan ketentraman dan kedamaian rakyatnya Kenapa ya Teng? Di saat kita ingin membentuk keluarga yang bahagia Cobaan ini malah datang bertubi-tubi Seandainya saja Penderitaan ini bisa dibagi Aku rela sayang Tidaklah Aku tidak rela Kalau kamu yang menerita Lebih baik aku yang menerita Dan aku menanggungnya sendiri Siapa juga yang sudi berbagi penderitaan denganmu? Aku justru ingin membuatmu mati mengenaskan Hingga siapapun yang melihatmu Akan merasa jijik melihat mayatmu Ih, bersiaplah bentar Ini semua hukuman buatmu Terima kasih istri Terima kasih banyak Di saat aku menerima cobaan berat ini Kamu dengan setia menemaniku Kehadiranmu Membuatku merasa jauh lebih baik Aku ini istrimu pangeran Jadi Di setiap keadaan apapun Aku pasti setia menemanimu Oh ya Sekarang waktunya minum obat Aku ambilin dulu ya Aku jadi penasaran dengan penahanmu Belakangan ini Kok sikapnya amin ya? Ada apa ya? Aku sudah mempersiapkan baju berkabungku yang terbaik Ya Begitu berdebah itu mati Aku akan merayakan kematiannya Penuh sebaiknya Terima kasih telah menonton Juri pangeran Betar itu adalah putih Raksmi sendiri Ganti Sombong itu Benar-benar Kita Takkan sudah miling Bisa-bisanya dia Peganglah Juri Sombongnya sendiri Ini tidak bisa dibiarkan Aku harus lapor pangeran Betar Kalau aku lapor Nanti Bisa-bisa aku Bagaimana kalau aku Bicara dulu tentang Masih bakalan Biar dia tahu Bagaimana tindakannya putihnya yang gila Tidak Tidak mungkin Lasmi meracuni suaminya sendiri Itu benar sekali Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri Lasmi menaruh racun pada makanan pangeran Betar Patahal Pangeran Betar sudah memaafkan semua perbuatan Laksmi yang sudah sering Tidak seharusnya Lasmi melakukan perbuatan jari kepada pangeran Betar Aku harus cepat-cepat ini katakan pada pangeran Betar Kamu jangan macam-macam Kamu tahu Kalau sampai pangeran itu Lasmi yang meracuni Kamu mau jadi kembel Masa foto Kamu masih ingin hidup kembel di sana Tanpa kamas Aku masih bisa tinggal di sana ini Karena itu Dan pangeran Betar sudah membuat kesepakatan Aku baru saja menemui romomu Beliau memberikan aku resku untuk menikahimu Rati Aku sangat mencintaimu Sungguh Aku ingin menikah denganmu Tapi Apakah kamu sudah benar-benar siap untuk menikah denganku Rati Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton